Tips & Tricks, sebuah channel One Stop Tutorial Jadi yang mau saya tanyakan, satu, bagaimanakah cara mengecek sebuah karya apakah sudah terdaftar hak ciptanya atau tidak? Yang kedua, kalau saya dasarkan hak ciptanya sekarang sedangkan lagunya sudah rilis apakah akan bermasalah atau akan ada masalah? Terima kasih Jadi untuk pertanyaan yang pertama ya, ketika bagaimana cara kita mengecek sebuah karya itu apakah sudah terdaftar hak ciptanya atau tidak? Kita perlu paham dulu nih, hak ciptanya itu sebetulnya tanpa didaftarkan, sebuah karya itu tanpa didaftarkan juga sebetulnya hak ciptanya sudah muncul secara otomatis Karena undang-undangnya mengatakan kurang lebih hak ciptanya itu adalah hak eksklusif pencipta ketika suatu karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan Atau dipublikasikan kepada pihak luar ataupun kepada orang lain Maka hak ciptanya muncul secara otomatis ataupun dideklarasikan ya istilahnya ya ketika sebuah karya cipta itu dideklarasikan Nah jadi itu hak cipta ataupun pemahaman hak cipta dulu Nah kalau pertanyaannya apakah hak cipta yang otomatis itu memang sudah dilegalisasikan ataupun sudah dicatatkan secara resminya dalam badan hukum Misalkan Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, nah tentu kita bisa mengecek ke website-nya Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Republik Indonesia Atau bisa juga ke WAMI ataupun LMKN yang ada di Indonesia ya, ada WAMI, ada RAI, ada KCI Kalau WAMI sendiri bisa cek di bagian bawah webnya itu ada alamat atau link untuk mengecek apakah sebuah lagu itu sudah terdaftar di WAMI ataupun belum Kalau sudah bakal muncul database-nya seperti yang pernah saya buat juga di video yang sebelumnya ya Yang mana lagu saya sudah terdaftar semua di database WAMI Nah kemudian yang berikutnya kita juga bisa memastikan bahwa lagu tersebut apakah sudah ada konten ID-nya atau belum Karena tadi sudah diinformasikan bahwasannya lagu tersebut sudah dirilis secara resmi atau sudah direcording ya Coba aja lagu tersebut di upload ulang aja ke Youtube Nanti kalau ada deteksi ataupun ada claim copyright ya Maka lagu tersebut memang sudah didaftarkan konten ID-nya oleh orang yang pertama kali mendaftarkan Ataupun mengedarkan lagu tersebut secara resmi melalui agregator Salah satunya itu ada CDBB, ada Juncor, dan lain-lain Nah kalau lagu tersebut sudah diedarkan melalui agregator Artinya dijual ke Spotify, iTunes, dan lain-lain Artinya lagu tersebut sudah resmi beredar di toko digital Ataupun ketika ada orang yang mendengarkan ataupun yang mendownload Maka akan mendapatkan penghasilan dari lagu tersebut Nah kita sebagai pencipta gimana? Nah ini kaitannya dengan nomor 2 sebetulnya Ya kita daftarkan aja komposisi lagu tersebut Artinya lirik dan notasinya bahwa lagu tersebut kita yang menciptakan Kita daftar ke LMKN Tentunya LMKN pencipta Di sini ada Wami, ada Rai, ada KCI Lantas kalau kita mendaftarkan bagaimana yang sudah beredar sebelumnya Ataupun lagu tersebut sudah beredar sebelumnya Justru itu salah satu syarat untuk bisa mendaftarkan ke LMKN itu Lagu tersebut harus sudah diedarkan atau sudah diperdengarkan kepada pihak luar Kalau sudah diperdengarkan Entah siapapun yang meledarkan Kalau memang itu betul-betul kita sebagai penciptanya Ya kita daftarkan saja ke LMKN Nah dari situ kita akan mendapatkan penghasilan sebagai pencipta daripada lagu tersebut Jadi saya kira itu yang bisa saya jawab dari pertanyaan Mas Risa ya Dan juga teman-teman yang mungkin pertanyaan sama dengan Mas Risa ini Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kita semua selaku musisi ini memulai Terima kasih Itu dulu ya video kali ini Buat yang baru mampir silahkan untuk dengarkan lagu-lagu saya dan juga subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih